Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket alat tulis untuk hari guru hanya dengan setengah lembar kertas kado. Ini adalah alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Karena buketnya untuk hari guru, jadi kita pakai juga gambar bapak atau ibu guru. Oke, kita siapkan kardus dengan ukuran seperti pada video. Lalu untuk isi buketnya ini ada seperangkat alat tulis. Ini saya beli satu paket langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau beli, untuk link tokonya ada di kolom deskripsi ya. Yang pertama ini ada tempat pensil. Ini kita lipat sedikit aja ya, biar nggak terlalu kebesaran. Lalu kita tempelkan aja pada kardus yang tadi menggunakan slotip bening. Kita bisa tambahkan beberapa lapis slotip untuk memastikan tempat pensilnya ini tidak mudah lepas ataupun jatuh. Selanjutnya kita tempelkan lagi kardus yang kedua, kemudian rekatkan dengan kardus yang pertama tadi. Kardusnya dibuat berlapis seperti ini agar pegangan buketnya lebih kokoh. Kita lanjut untuk menata alat tulis yang lainnya ya. Ini teman-teman bisa langsung tempelkan aja alat tulisnya menggunakan slotip bening pada kardus. Untuk penataan alat tulisnya bebas ya, sesuai dengan kreasi teman-teman tidak harus sama seperti yang ada di video. Ini alat tulisnya kecil-kecil jadi tidak terlalu sulit dalam penataan. Oh iya, jika ingin lebih kuat, sebelumnya teman-teman bisa juga tambahkan double tip pada alat tulisnya ya. Jadi untuk menempelkan alat tulisnya bisa menggunakan double tip dulu, kemudian dilapisi lagi menggunakan slotip agar lebih kuat. Jadi alat tulisnya nggak takut terlepas deh. Aduh, ini untuk penataan kenapa jadi bingung sih? Tapi yang penting pastiin aja setiap alat tulis bisa terlihat ya. Jadi untuk isi buketnya ada tempat pensil, stabilo, pensil, penghapus, korektor pen, ballpoint, rautan pensil, penggaris, dan gambar ibu guru. Tapi untuk gambar bapak atau ibu guru ini bebas ya, boleh ditambahkan ataupun tidak. Gambarnya kita sisipkan aja di bagian samping sini. Nah, untuk memastikan lagi nih alat tulisnya nggak mudah lepas, jadi bisa kita tambahkan lagi slotipnya ya. Untuk penghapus dan rautan pensil, kita tambahkan lagi slotip ya agar lebih kuat, karena tadi kan baru ditempelkan menggunakan double tip aja. Nah, bagian atasnya kita lapisi lagi menggunakan kardus deh. Tujuannya adalah agar pegangan buketnya lebih kokoh dan juga lebih rapi. Coba kita tes dulu, tuing-tuing, nah kokoh kan jadi isi buketnya tidak mudah lepas. Lanjut, siapkan satu lembar kertas kado, ini untuk ukuran awalnya. Kemudian kertasnya kita bagi menjadi dua bagian sama besar. Untuk buket ini karena kecil, jadi kita hanya menggunakan setengah lembar kertas kado saja ya. Oh iya, ini untuk tinggi total buketnya sebelum dibungku sekitar 30 cm ya. Lanjut, ini kita ambil setengah lembar kertas kado saja ya. Nah, dari setengah lembar ini kita potong lagi nih kertas kadonya menjadi empat bagian sama besar. Kita ambil dulu satu lembar kertas, kemudian ukur pada buketnya. Nah, seperti ini kayaknya cukup deh. Jadi kertasnya itu kita potong sekitar 17 cm. Potongan kertas yang kecilnya kita simpan dulu, kita gunakan nanti, sedangkan untuk kertas yang besar kita lipat seperti ini. Cara melipatnya mudah kan, jadi sedikit menyerong gitu ya, jangan lurus. Kemudian kita tambahkan selotip bening agar lipatannya tidak mudah lepas. Nah, tinggal dipasangkan deh pada buketnya. Tempelkan menggunakan selotip bening ya, untuk posisi kertasnya tepat di bagian tengah-tengah buket. Kita ambil lagi satu lembar kertas, kemudian bagi menjadi dua bagian sama besar. Cara melipat kertasnya masih sama seperti yang pertama tadi ya. Kemudian pasangkan pada buketnya ya, di bagian sebelah kiri. Ini tinggal kita tempelkan aja menggunakan selotip. Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi, caranya masih sama seperti tadi, hanya saja arahnya berlawanan ya. Pastikan di bagian depan sampai bagian belakang kertasnya itu menempel ke kardus ya, agar kertasnya tidak mudah lepas. Kita ambil lagi satu lembar kertas, ini sama seperti yang tadi ya, kita bagi menjadi dua bagian sama besar. Untuk kertas yang ini, kita lipat aja sedikit agak menyerong seperti ini, kemudian pasangkan pada buketnya. Kita bisa remas atau tekuk di bagian pegangan buketnya ini ya, agar kertasnya bisa mekar ke samping. Untuk sisi yang satunya lagi, caranya masih sama seperti yang tadi ya. Bagaimana teman-teman, mudah kan? Atau ada kesulitan? Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, di bagian sini nih, agar lebih rapi, bisa kita tempelkan menggunakan double tip. Kita tempelkan aja double tipnya di bagian tepi kertas, kemudian tinggal direkatkan deh seperti ini. Nah, jadi hasilnya lebih rapi kan? Tutorial ini direkomendasikan untuk pelajar yang ingin membuat buket sendiri untuk hari guru nanti, karena bahan yang digunakan mudah dicari dan cara pembuatannya sangat simpel. Jadi, kamu pasti bisa deh. Nah, ini adalah sisa kertas yang kita punya. Untuk kertas yang kecil, kita lipat aja seperti ini ya, untuk di bagian depan buketnya. Eh, sebentar. Ini rautan pensil dan penghapus kayaknya terlalu bawah deh, jadi kita pindahkan aja ke atas ya, agar lebih terlihat. Lanjut, ini adalah sisa kertas yang terakhir. Kita mau potong dulu sesuai dengan ukuran kardus, jadi sekitar 5 cm ya. Kertas kecil ini nantinya akan kita gunakan untuk menutupi kardus di bagian belakang. Dan untuk kertas yang ini, kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita tempelkan dulu kertas yang kecil tadi ya, untuk di bagian belakang buketnya. Jadi, buketnya itu rapi baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Nah, 2 lembar ini kita gunakan untuk di bagian depan buketnya. Cara melipat kertasnya, teman-teman bisa perhatikan pada video ya. Kemudian, tinggal ditempelkan aja deh pada bagian pegangan buketnya. Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi ya, hanya saja arahnya berlawanan. Nah, di bagian bawahnya ini nih, biar nggak kebuka-buka, jadi bisa kita rekatkan menggunakan double tip ya. Dan karena kertasnya kepanjangan, ini kita potong aja ya, disamakan dengan pegangan buketnya agar lebih rapi. Sedangkan kertas yang belakang tinggal kita lipat aja seperti ini untuk menutupi kardusnya. Nah, jangan lupa nih, untuk mempermanis buketnya bisa kita tambahkan simpul pita. Oh iya, kita tambahkan double tip di bagian simpul pita-nya ya, agar pita-nya ini tidak mudah bergeser atau tidak melorot. Intinya sih, biar pita-nya tidak mudah lepas dari buketnya. Nah, jadi deh buket alat tulisnya. Kira-kira cocok nggak ya untuk dijadikan hadiah hari guru? Gimana, ada nggak nih yang berhasil bikin sendiri buketnya? Hasil karya sendiri terasa lebih spesial loh. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar untuk menambah semangat.